Terima kasih telah menonton Sampai dia pakai selang ini, ini terberat aku sih Karena aku seumur hidup gak pernah ngeliat anak pakai NGT Pernah sekali aku ke UGD dan itu salah Jadi selangnya itu ngelilit di sini, dia sampai biru Gimana spiritual relationship kamu sama Tuhan? Bahkan aku waktu umroh aja, aku sampai lupa untuk doa buat diriku sendiri Semua doanya buat Lola ya? Iya Kayak buat, aduh, aku sampai lupa Semua kayak listnya buat Aurora semua ya Guys, jumpa lagi di podcast aku Salah seorang yang aku akan ajak ngobrol Nih aku udah lama nih pengen ngajakin ngobrol Karena menurut aku beliau ini adalah salah seorang inspirational mom Aku tahu setiap mom sebenarnya penuh dengan inspirasi Penuh dengan inspirasi, itu yang aku maksudku Tapi mami yang satu ini menurut aku tanpa sungkan untuk membagikan banyak konten Kesukarannya beliau, kesenangannya beliau untuk diberikan kepercayaan sama Tuhan Punya anak special needs Sambut sama-sama, aku panggilnya Monda Halo Tuhan Tapi namamu Namira di itu Iya, Namira Monda Jadi nama kontenmu tuh apa sih? Nama kalau di, apa namanya public itu apa? Namira? Ami Karena panggilan Oh Ami Sama popa bapaknya Yes Dan sudah ada Aurora Halo Auntie Mek Halo Chayang, Assalamualaikum Dia senang melihat lampu, Auntie Oh dia senang melihat lampu Iya Chayang Pinter Chayang Iya Chayang, tapi isho oke gak apa-apa maksudnya melihat lampu gitu dia gak apa-apa? Senang-senang Oh justru senang Kalau dia excited justru dia, itu bukan takut ya? Enggak, gak takut, justru kita suka ngajakin dia tuh banyaknya ke mall-mall itu kan Untuk melihat-lihat Iya Oke, ini kakaknya Aurora ya? Ini Aurora nih au-au gelap kayaknya Ini cus, tercusnya Cus mo, maaf ya cus, dibantuin dulu ya cus Oke, Mon Aurora itu sudah usia berapa sekarang Mon? 10 November kemarin 8 tahun 10 November? Pasti hari pahlawan? Iya, aku sengaja Emang disengajain? Iya Waktu operasi? Aku ternyata memang dia pahlawan kita itu Of course ya Usianya berapa pas? 8 8 tahun Oke, mungkin kalian pasti banyak banget yang udah suka ngikutin Atau jadi followersnya Monda ya Di Instagram Kamu tuh di mana sih? On Instagram, TikTok ya gak sih, Mon? Instagram sama TikTok aja Instagram sama TikTok ya Mon, jadi sebenernya untuk yang belum tahu What happened with her? Jadi apa sih kalau dari segi medisnya tuh Orang-orang seperti apa? Diagnosanya ya Diagnosanya? Dari bayi, aku juga sampai lupa nih Ada pertama kali lahir Dia tuh ubun-ubunnya gak ada, Kamel Jadi itu concernnya dokter Kalau dia craniosynostosis Jadi tempurungnya udah menutup semua Nah, berjalannya waktu Mulai ketahuan kalau palanya lingkarnya tuh kecil Itu mikrosefali Mikrosefali? Oke Jadi lingkar kepalanya tuh kecil Seharusnya tuh Sekarang tuh 42 cm ya, Mbak ya Mungkin normalnya 8 tahun gak segini lah Oh, is it? Tapi it looks normal ya Tapi sebenernya lebih kecil? Iya, ini lebih kecil Harusnya, ini kayak bayi-bayi 6 bulanan gitu Oh, I see Oke, and then? Terus, jadinya Terus dia ada Breed atrophy Ada kotak kecilnya Itu gak berkembang Buat dia tuh keseimbangannya kurang Oke Jadinya udah global developmental delay Terus, umur 3 tahun dia kejang pertama kali Tapi kejangnya juga mild banget Tapi tetap ada Kita EEG Oke, semua ada gelombangnya Oke Jadi dia minum obat anti kejang Dan alhamdulillah umur 7 tahun dia udah bebas kejang Alhamdulillah Perjuangan Mami sama Popanya tuh ya Luar biasa banget Oke Tapi mungkin bisa di share Ini kan banyak yang nonton juga sebetulnya mereka They have special needs Kids juga gitu Tapi tidak banyak orang tua yang Memang ya Ini tidak ada Tidak ada benar dan salah ya Tidak kan jernih orang tua beda-beda ya Benar banget Yang aku lihat Monda sama suami tuh Kalian sepertinya sudah berdamai dengan keadaan Karena dan bahkan kalian open up to the public Untuk sharing Bagaimana susahnya punya anak special needs Apalagi saat ini Kebetulan Aurora belum bisa berdiri jalan sendiri ya Tapi sampai titik apa akhirnya bisa Borong-borong konten deh Damai aja dulu dengan keadaannya Mungkin di umur dia setahun Sebenernya kalau dari awal-awal Papanya udah kuat banget sih Jadi kalau ini kayak pemberian Tuhan Yaudah kita harus accept Tapi kalau yang dramanya kan aku ya Dari setiap ngeliat dia Ngeliat perkembangan sama anak-anak temanku Langsung pikiranku langsung Belum bisa ini, belum bisa ini Jadinya kayak gitu Terus ya akhirnya kita ya berdamai aja sih Lama-lama ketakutan-ketakutan kita Yang dulu-dulu yang dari dia lahir Sampai Eh ternyata kita bisa kok melewat Dilewat aja gitu kan Sampai dia pakai selang Ini terberat aku sih Karena aku seumur hidup Gak pernah ngeliat anak pakai NGT Aku gak pernah liat? Gak pernah liat Gak pernah liat, gak pernah tau Terus di lingkungan aku juga gak ada teman-temanku yang punya anak special need Jadi bener-bener clueless banget Harus cari satu-satu dokter-dokternya Dokter spesialis dia juga banyak banget kan Dari syaraf anak, dokter anaknya Terus dokter gizinya juga beda lagi Dokter jantung semuanya jadi kayak Capeknya cuman bolak-balik disitu Baby bluesnya sih ada Waktu pada saat awal-awal tuh ada baby bluesnya juga ya Mon? Ada, ada Saat dia nyusuin Dia kan ternyata kata dokter Clara Dokter gizinya Dia tuh gak punya rasa lapar Dia gak bisa ngasih sinyal Kalau dia tuh lapar gitu Makanya berat badannya bener-bener drop Di umur setahun cuma 5 kilo Jadi nge-boostnya dia mau gak mau pake selang Pake NGT ini ya Tapi kenapa tadi kamu bilang It broke my heart ya Yang paling ibaratnya tuh Sebagai mommy tuh kan Anak sakit tuh kalau bisa ya Untuk yang belum jadi mommy ya When you're a mom Kalau anak lo sakit Kalau bisa ini penyakitnya dipindahin ke gue deh Rasanya ya kayak gitu Coba kan ya Kita gak tau God works in a very mysterious way ya Karena anak-anak kita gak paham gitu Nah pada saat kamu bilang tadi dipakein selang Kenapa justru it broke your heart in pieces Itu sampe negosiasi aku sama suamiku kan Kayak boleh gak Gimana nih Aurora harus pake Itu udah nego juga sama dokternya Boleh gak coba minum dulu sufor gitu kan Sampai ditakarin berapa mili Berapa mili tuh harus dicatat Dia kalorinya masuk berapa Ternyata gak kekejar sampe akhirnya Yaudah deal nih kita harus Bertemu dengan si selang ini Saat masukin tuh Itu ya kita kayak di swab aja kan Pasti sakit banget segini ya Dan ini dia udah batuk-batuk Ngeluarin air mata Itu kayak Lebih sakit hati gitu Dipadain dia kayak di oknam gitu Dicari-cari gitu kan nadinya Itu sih paling Terus Setiap bulan Bahkan ini selang tuh sering copot Karena dia juga kan pasti gerak-gerak Terus dia muntah juga sering copot Jadi mau gak mau balik lagi Oh my god Kita sehari Oh my god And then you have to put it back gitu Dokternya Dokternya Jadi aku udah bolak-balik Harus ke dokternya Pernah sekali aku ke UGD Dan itu salah Jadi Selangnya tuh ngelilit disini Dia sampe biru Sampai biru Terus kita liat-liatan sama Kita ngomongin kamu sayang Saya ngomongin kamu Aurora mata bagus banget Kita seliat-liatan sama Aldi kayak Kok Iya Kok Aurora gak Ami lagi cerita tentang Aurora Dia teriak tapi gak keluar suaranya gitu Karena kegulung disini kan Itu kayak Sampai era aku bilang sama dokternya Karena udah capek bolak-balik ya Boleh gak aku pasang sendiri Dan aku Ibu dari pasien yang dibolehin Pasang sendiri Sama dokternya Gila sih Emak-emak tuh ya Kalau udah anak sakit Dia jadi suster Dia jadi dokter Dia jadi anything You name it Yang kita ibaratnya tadinya Paling penakut rumah sakit Takut Lu jadi bisa punya kekuatan That's mom That's the power of being a mom gitu Tapi Sekarang Apa yang kamu bisa Omongin akhirnya ke diri sendiri gitu Sampai akhirnya kamu justru bisa Menginspirasi banyak Ibu-ibu lain Yang juga mungkin punya Special needs kids Yang mungkin belum sanggup gitu Maksudnya Untuk berdamai dengan keadaan Taking care of the kids Karena kan kalau kitanya sendiri Belum jejak Lu gimana mau deal sama anak Kan gitu Tapi lu sendiri sekarang bisa Malah lu bikin konten Ini bukan berarti Mengkontenin anak ya Tapi You finally want to share About your kid gitu Pertama Pastinya support system Gak cuma main support Kayak aku sama suami Sama mbak-mbak juga Tapi ada keluarga yang lain Kayak omong-opanya tuh Gak ada pressure Aku juga disitu kan Terus Aku gak ada info sama sekali Waktu Aurora lahir Kalau aku harus ngapain Harus ngapain Itu bener-bener Aku cari tau sendiri Terus akhirnya Aku pertama kali sharing Itu suamiku nanya sih Kamu gak malu gitu kan Aurora di sharing-sharing Kayak gitu Nanti kamu tertekan sendiri Karena orang Takutnya itu Ya followernya gak ada sih sebenernya Tapi suami jaga-jaga Aku jaga-jaga Karena aku kan sering baper Suka nangis sendiri Kamu sama temen aja Suka Dulu ya Jaman-jaman aku Suka bandingin Aurora belum Bisa merayap aja Sama sekarang kan juga Belum bisa kan Sampai akhirnya kayak Ya sudah lah gitu Sampai aku kayak Pengen sharing juga Gimana sih cara Aku merawat Aurora gitu Ya walaupun gak sama pastinya Semua Semua diagnosa gitu Cuman Dari situ akhirnya Aku juga banyak temen Banyak yang DM Anakku juga sama Anakku juga sama Tapi aku benar-benar Spesifik Diagnosanya hampir mirip-mirip Jadi aku bikin perkumpulan juga Di grup support gitu Namanya super special mom Dan aku disitu kayak ngerasa Oh ini ternyata Rumahku juga disini Dari semua ibu-ibu Ternyata keluhannya sama There's purpose ya Ternyata ya Di balik semua yang Ibaratnya Nangis-nangis air mata Mungkin kalau laki Walaupun I'm sure Popanya juga pasti Ada masa-masanya shock Tapi They handle it I think a lot better than woman ya Kalau mami tuh karena Karena kan rola di perutnya Mami 9 bulan Ya Mon Waktu pada saat The first time you knew That your baby Got something Itu Apa momennya Dan dokter ngomongnya gimana? Kalau pas abis sesar Sesar Kan ada bayinya ditabung Situ kak So everything went well? Semuanya baik-baik aja Dari USG tiap bulan Dari hamil USG Dokternya juga tiap bulan Vitamin Gak ada kasus apa-apa Gitu kan Lahiran juga normal Sesuai bulannya Gitu kan Dokter Kandunganku juga kaget Pas Kan Kita kontrol jahitan gitu kan Pas tau kalau Aurora tuh spesial Akhirnya gitu Jadi yang Yang enggak kan dokter anak Yang pertama kali ngecek Ya Pertama sih Gak terlalu kaget Cuman Maksudnya Kelebih ke Aku harus Apa Kuatin diri Karena asiku harus Harus berderas Dengan kencang Gitu Jadi aku support dia terus Biar asinya juga normal Gitu Aku enggak Enggak stress lah Ibaratnya gitu Tapi tetep komunikasian Karena waktu itu juga Suami juga masih Bolak-balik kantor kan Ini gimana Aurora gini-gini Yaudah harusnya gimana Harus EEG Sama CT scan Gitu-gitulah Cuman di umur setahun Bilang ya dokternya Sampai Akhirnya Aku bilang Aku enggak mau nunggu setahun Kayaknya mau secepatnya aja Dia tahu Dalam otaknya itu ada apa Dan gimana Gitu sih Tapi kenapa Kan waktu lahir kan Aurora kelihatannya Looks like a normal baby ya Apa maksudnya Seperti bayi kebanyakan lah Gitu Dan kamu juga Nge-curious Karena kan sepanjang The whole time Sampai Sesar Gak ada ngomong gitu Momen apa Sampai akhirnya Kamu Selain tadi Kepalanya tidak berdenyut-denyut Apa bagian Apa sih sebutannya Sutur Ubun-ubun Ubun-ubun Ubun-ubunnya tuh Biasanya anak baby katanya Lunak lebih lunak Dia tuh enggak ya Dia udah keras Disininya udah keras Dan then after that Tapi kan emang lu Itu yang bikin lu curiga Atau ada yang lain gitu Begitu hari ha Udah langsung dikasih tau Oh jadi dokter langsung bilang Ini ibu kayaknya Bagian kepala Udah langsung diomong Udah langsung ngasih tau Karena aku kan punya Keponakan Aku tau kalau disini tuh Ada nyut-nyut gitu Ada gerak-gerak gitu Aku tuh setiap Nyusuin dia di ruang Pemulihan tuh kayak Ngecek-ngecek Gitu kan Iya Bener ya Gak ada ya gitu Setelah dikasih tau Setelah dikasih tau Karena memang Kalau gak dikasih tau Aku juga gak bakal tau Gak enge kan Karena bukan yang Anak bayinya harus nicu Gitu-gitu Jadi even waktu lahir Gak masuk nicu nih Enggak Semuanya Sempet biru Cuma kuning ya Wajar lah Tapi kan gak Bukan yang gak masukin Vukubator juga Gitu-gitu Dan mereka bilangnya apa Ini kemungkinan Akan ada apa Dengan kepalanya Seperti itu Takutnya ada kejangan Tadi aku Sempet kasih tau Kalau Tempurungnya itu Udah rapet semua Otak itu kan Mau gak mau Harus berkembang Sampai di umur berapa ya 8 bulan Kalau gak salah itu udah Lama-lama berkembang Kalau tempurungnya dia Masih udah nutup Dalemnya udah mau gak mau Kegencat kan Muka dia bisa berubah juga Mata dia juga bisa keluar Justru Terus Pokoknya bentuk rahang Bentuk mukanya Pasti berubah Apakah orang-orang gak Apa berubah Karena mikrosefali Otaknya memang Kecil Jadi berbeda ya Tadi kan aku Mikirnya udah Kayak Udah nyari-nyari juga Gimana Gak kepikiran Sampai mikrosefali Karena kan mikrosefali Aku taunya Setelah berapa bulan Ternyata Lingkar Kepalanya Ternyata gak Nambah Nambahnya sedikit banget Dulu udah sampe Kayak apa kita harus Cranio Pokoknya harus Bedah otaknya Gitu Atau apapun Yaudah kita lakuin Demi Sampai aku berusing-berusing Ada di luar negeri Terakhir Keluarga ku Anaknya ada Yang Sama craniosinososis juga Dia operasi di Australia Dan itu Lebih better lah Nah aku pikir Aku bakal kayak gitu kan Ternyata gak Ternyata itu Karena dia mikrosefali Oke Jadi gak harus Ada yang dibedah-bedah Karena dalemnya aja Berkembangnya lama Iya Jadi sejauh ini So far apa aja treatment nih Yang dilakuin Buat Kamu suka sharing-sharing Di konten kamu kan Sama Rora Treatmentnya ya Fisioterapi Karena gak ada Sama nutrisi Yang perbaik Buat otak aja Karena kan gak ada Vitamin buat otak kan Jadi buat Dia dari tahan tubuhnya Lebih Kuat Sama fisioterapi Cuman itu aja sih Jadi kalau misalnya Sekarang Lalo udah tau Rasa lapar belum sih sekarang? Belum Jadi kita emang jadwalin jam 12 Harus makan Harus makan Susu Diseling-seling 3 jam Nanti kita baru makan lagi Malam Terus Masih nyusu sih Masih nyusu malam-malam itu jam 12 Kadang-kadang yang gak nyusu juga apa Susu ini ya Udah UHT apa gitu-gitu Iya Formula gitu Tapi yang khusus Minum ya? Maksudnya oral itu Oh pake ini semuanya Kalau oral Udah 5 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu Udah mulai dari mulut Karena Aku mau Sebenernya mau Lepas selang juga Si Karena Aku gak tau Kapan dia Bertahan Terus-terusan Pake si NGT ini Salah satu Dari dokter Masuk Bolongin perut Yang PEG namanya Gitu Cuman itu Kayak suamiku Masih Jangan dulu Jadi sekarang Selangnya dimasukin ke Ada kayak ini Makanannya atau apanya Susu aja sih Susunya aja Kalau ini cairan Karena Diameternya kecil kan Paling susu sama Jus yang udah disaring Biar rampas Yang gak mampet juga Kalau bubur Dia makan dari mulut Oh udah bisa berarti Oh puji Tuhan Alhamdulillah Berarti terapi pelan-pelan Udah mulai ada Lalingga mulai melihat Hasilnya gitu ya Iya Kamu maksudnya Dengan segala Capeknya Berjuangnya Terapi ini Terapi apa Dilakuin Mulai ada hasil Dia mulai bisa makan Melalui mulut Iya Oral terapi Kemarin juga mulai Bubbling Be-be-be gitu Iya Small step It's still a victory ya Kalau buat orang-orang Ya pokoknya Sekecil apapun Kita bersyukur aja Aku kan pake Walker kan dia tuh Iya Jadi begitu Melangkah aja Kita udah bisa nangis-nangis Gitu Apalagi Mami langsung mewek ya Mon Wow Mon tapi tadi kamu cerita Bahwa Apa namanya Lola nih belum bisa Bicara Of course ya Dia mulai bisa bubbling aja Tapi Aku tadi tanya Berkomunikasi seperti apa Karena ya aku liat di konten kamu tuh Bapaknya kan sering ngajakin dia ngobrol As if that This beautiful little girl She understands What the daddy was saying Gitu loh Tapi sebenernya dia mengerti gak sih Kalau Pak Ami ya Ami sama popanya Apa yang omongin Kalau ngerti sih Kayaknya Ngerti yang Ya mungkin dia paham Kalau kita lagi ngobrol Kalau kita lagi bicara Cuman untuk ngebalasnya Kan gak bisa Terus dia juga Sekarang akhirnya kita Pakai Apa ya Learning by doing aja sih Kayak dia Sakit perut Terus dia gak nyaman sama Selangnya Dia gak nyaman sama kondisi Misalnya Panas Dia gak suka panas Jadi harus kayak AC Harus AC-an Terus Apa ya Gerah gitu-gitu Nangis-nangisnya paling kayak gitu doang Jadi kita Mami dan Ami dan popanya Harus mulai belajar Observe Ngeliat gitu ya Iya jadi kayak Ini kenapa nih mbak Kayak cari-cari Kayak apa ya mbak ya Kayak mulai Misalnya Kalau gak demam panas tinggi Yaudah lah Gak harus dikhawatirin Karena dia mungkin ada tantrumnya Tantrumnya gimana Tantrumnya gimana Teriak-teriak Teriak-teriak baru dari pagi Sampai mau tidur lagi Kalau ada hari yang dia tantrum gitu Iya Wau Kita harus bawa keluar Dereksplor kemana-mana Diajaknya maksudnya ngeliat yang lain Distraksi gitu ya Gak mau di rumah Gitu-gitu Tapi Lola punya temen-temen Wah itu dia banyak Akhirnya aku kan tindak rumah kan Dan disitu ternyata rumah Yang sebenarnya Aku kayak Wah bisa nangis sama Aldi tuh Kalau misalnya ngeliat dia Sama temen-temennya tuh kayak Bisa yang gini Anaknya Kan anak kecil tuh kan Aduk hatinya Karena pas itu ketakutan kamu dong Mon Iya Saat dia harus terjun ke dalam Ya dunia yang sebenarnya gitu kan Mon Nah iya kan dia kan gak sekolah kan Jadi aku kayak Ah yaudahlah Paling temen-temennya di Sepupu-sepupu aja Kan aku mikirnya dulu gitu kan Gak Gak pernah apa Gak takut bullying Karena dia di rumah aja Memang kan Untuk Untuk sekolah juga dia belum bisa Yaudah pas di Ke rumah terus Karena covid kemarin Ya mulai orang-orang Udah selesai covidnya Jadi pada keluar-keluar tuh Mulai strolleran Mulai kenalan Dan beberapa temen Di perumahan aku tuh Ya bener-bener Welcome sekali Sampai ibu-ibunya Semuanya welcome banget Luar biasa Dan lalu punya temen-temen disitu gitu Iya Jadi setiap pagi Sore tuh Banyak bagian keliling Dan selalu ditanyain Kalau orang-orang gak keluar Kayaknya jarang keluar juga ya Jarang kumpul Jadi ada temen-temennya Aku liat di kontennya Ada temen-temennya Rame-rame Nah biasanya kan Ya ini juga mungkin Sedikit knowledge ya Kalau misalnya kita bertemu dengan Ya seseorang secara fisik Mungkin berbeda Atau special needs Atau mungkin orang dewasa ya Mungkin secara fisik Ada berbedanya juga Kadang-kadang kan orang Suka ngeliatin Pemuter gitu kan Tapi kan Kita gak bisa ngeliatin itu Ya kan Walaupun aku sama anak-anakku Selalu berusaha untuk hilang gitu Ya kayak zaman dulu Misalnya kalau gue jarang keluar tadi Dilihatin orang Kayaknya sebel gitu ya Nah Tapi kan itu hal yang kita Gak bisa kontrol Iya bener-bener Aku sih gak masalah Ada kadang lagi jalan di mall Atau dimana suka Ada yang nanya Ya kita jawab gitu Selama mereka juga Yang sinis gak apa kan Bukan yang ngejorokin Atau apa gitu Kalau di playground juga Aku bawa normal aja sih Cuman Kadang-kadang aku kadang Suka minta maaf Sama ibu-ibunya Kalau misalnya orang itu Suka teriak-teriak Apa Orang suka teriak-teriak gitu kan Kadang-kadang Kalau dia gak nyaman Kadang-kadang juga ada anak kecil Yang takut gitu Gak apa-apa Maaf ya gitu Jadi Gak masalah sih Cuman Di temen-temen Rumahnya tuh Aku kayak amazing aja Ngeliat anak-anak Bener-bener kayak Sesayang itu gitu Jadi kemarin aku juga Bikin ulang tahunnya Dia juga Cuman ngundang Anak-anak Perumahan kan Wah Temen-temen Aurora gitu Iya Aurora punya temen ya Kan selama ini aku mikirnya Ini Aurora temennya Paling sepupu-sepupu aja Gitu Akhirnya ada yang bisa Diundang deh Ternyata kadang-kadang God will surprise us ya Bener banget Kejutan-kejutan Tuhan tuh Nah Mon Journey Your spiritual journey with God Itu kan memang Orang beda-beda ya Mungkin ada saat-saatnya Kamu ya gak tau ya Mungkin ada kelasan sedih Kecewa dan segala macem And then now How do you feel towards God gitu Artinya kamu diberikan challenge Yang besar gitu Dalam hidup kamu Karena kan your whole time Your whole life Ya gak bisa dibilang bahwa Anak akan tetap bisa menjadi Tanggung jawab orang tua Walaupun tetap anak itu adalah Blessing terbesar Buat orang tuanya Gimana spiritual Relationship kamu Sama Tuhan Kalau gak dikuatin Orang tua sama mertua aku juga Mungkin aku gak sekuat ini sih Pokoknya Ini bukan musibah sih Mereka bilang ini bener-bener Rezeki juga Karena bener-bener bikin Kita di rumah Jadi lebih Lebih apa ya Lebih Lebih hangat Karena dia juga ceria Jadi aku ya Sama Tuhan udah kayak Bahkan aku waktu Umroh aja Aku sampe lupa Untuk doa Buat diriku sendiri Semua doanya Buat lola ya Kayak buat Aduh Buat sampe kayak Aku sampe lupa Semua kayak listnya Buat aurora semua ya Kayaknya udah Udah lah Yang penting Yang penting aku sehat Terus dia tercukupi aja sih Selama ini Alhamdulillah Rezeki Setelah dia hadir Luar biasa banget Ngomel gitu Jadi Semoga dia gak kekurangan Jadi sekarang Aku sama suami Berbeda kerja keras aja Minta sama Tuhan Kita disehatiin Kita happy Karena butuh dia juga sehat aja Worse Udah gak Udah gak muluk-muluk Minta yang Ya kalau Bisa jalan Bisa sekolah Bisa bicara Itu udah kayak Muzizat aja sih Buat aku gitu Tapi kalau misalnya Dia minta sehat terus Terus aku juga sehat Karena Mau gak mau Aku harus ngumpulin Finansial buat dia Sampai ya aku udah Berdua sama Aldi Udah gak ada Karena treatmentnya Gak murah Gak boleh putus Iya gak boleh putus juga Mbak juga Kita harus terus-terusan Sampai dia Ya sampai dia juga Udah gak ada Gitu kan ya Tapi dokter Menurut dokter Kalau dari medis ya Walaupun kan Again ya Ada hal-hal ya Di luar dari dunia medis Yang ibaratnya ya Tuhan yang punya kandak Kalau dari dunia medis Ada possibility Gak lola Untuk bisa Ya ini deh Paling gak Berjalan Ataupun berbicara Gak pernah dijanjiin Kayak gitu sih Gak pernah dijanjiin Dan kita juga Gak menutup mata Dengan kondisi aurora Seperti ini Gitu Jadi Sekarang yang kita lakuin Ada fisioterapi Apa Harus dilakuin Jadi kamu gak Misalnya dalam doa Atau sholat kamu Kamu gak yang Rotot Minta Ya Allah Minta anakku jalan Aminta Anakku bicara Sekarang udah gak gitu sih Udah berubah Iya Aku sama Aldi Kayak Ya Karena tau kondisi aurora Aku udah Kalau kayak gitu Udah kayak Muzizat aja Aurora Bisa jalan Bisa bicara Bisa normalin Sekolah Tapi sekarang Mintanya sih sehat Terus dia tercukupi Semuanya Yang gak disakitin Sama orang-orang sekitar Gitu kan Karena Aku juga Umurku Kita gak ada yang tau Umur suamiku Juga gak ada yang tau Ada overthinking gitu gak sih Oh iya I mean like Gak usah anak yang punya Spatial needs ya I think every parent Ketakutan terbesarnya adalah Bisa saat udah punya anak Ketakutan terbesarnya Mendinggalkan anak ya Karena takutnya Tidak ada yang bisa Mengasih mereka Seperti kita mengasih mereka Walaupun Of course ya Kalaupun kita dipanggil Tuhan Mereka kan ada Tuhan yang menjaga Sebenernya Sebenernya itu Tapi kan namanya kita Pemikiran sebagai manusia Ya mohon gitu Gimana supaya kamu Gak overthinkin Karena pasti At the back of your hand Itu kan Those voices Pasti kan ada rasa takut Itu mohon Selalu dibilang gitu kan Kalau gak usah takut Nanti kalau kita udah gak ada Pasti ada Tuhan yang jagain Cepat kan Ya yang jagain Yang bisa dipercaya dulu Siapa dulu nih Gitu kan ya Jadi sekarang kita udah Aku sama Aldi udah Ngebangun sih Maksudnya Udah bisa nitip-nitip Mungkin sama Sama kakak Atau gak sama Keponakan-ponakan Ya nanti udah Mereka bakal besar bareng Kalo overthinkin tuh udah Udah pasti kemana-mana sih Dari keuangan Dari Dia cara Gak usah jauh-jauh sih Sekarang aja kita tuh Udah kewalang sama Gendong dia Ya aku lihat kamu Itu kita karena Melakukan setiap hari Jadi kita udah tau Dengar dia teriak Kayak apa Beratnya semana Terus kalo misalnya Selangnya ini Compot deh Siapa yang bisa ganti Ya harus bolak-balik Mereka kan Maksudnya Kalo punya orang dititip-titipin Kan punya kegiatan Masing-masing juga Makanya sekarang Kamu Mona juga Olahraga Jaga hidup Supaya sehat Ya selain untuk penampilan Juga ya Untuk suami Tapi suamiku Kan tadi beratnya tuh Kayak 130an Sekarang tuh kayak 95 kan Itu karena dia Karena pengen hidup sehat Karena pengen hidup sehat Jadi kayak Aku gak mau Pengen dampingin Aurora Terus Sampai Sampai besar Sampai Dia punya umur lah Jadi nih sekarang Lola kalo misalnya Jalan-jalan Yang gendung Masih kamu Misalnya kalo Kita abat Kalo lagi playground Itu papanya Karena kan harus Mandi bola Kesini Kesini Tapi ya ini Kalo di rumah ya mbak Kalo aku kerja Ya mbak Jadi tidurnya sama aku sih Bobo sama kamu Iya kadang-kadang Sama aku Sama mbak juga bisa Kan aku tinggal juga Ada maksudnya Untuk menitipkan Kepada mbak-mbak Mencari pekerja It's not an easy thing To finally found them Yang benar-benar Bisa sayang anakmu Gitu kan Iya Ini Aurora dari bayi sih Udah mbak ketiga sih Gitu Jadi Alhamdulillah deh Sama mbak-mbaknya Aurora Semuanya juga sayang Aku nyarinya kan Kayak gitu kan Jadi Pertama kali Punya mbak juga Pas perpindahan Dia bisa sesayang itu Nggak ya Gitu Apa jahat Atau apa Karena kan takut Tidak sabaran Iya Iya Bener Iya Tapi Again Saat kamu melihat 8 tahun ya Sekarang ya Berarti Lola Apa sih sebenarnya Tidak sabaran Apa yang kamu pikirkan Tidak taksi kita Sekarang sekecil apapun Sudah sangat Bersyukur Berharga Sangat merhargai Perkembangan Sekecil apapun Yang terjadi Sama Aurora Dulu kan mikirnya Kamel Kalau aku Saat hamil Sama suami Oh mau sekolah Anak disini Mau sekolah Anak disini Tapi udah Buyar kan Jadinya Jadi kayak Makanya ngeliat dia Kayak bubbling aja Dan dia selalu Fokus sama papanya Kalau ngomong Kayak Ya ampun Dulu matanya bisa kemana-mana Sekarang dia bisa fokus Dengar papanya Itu aja You already so grateful ya Iya Itu udah kayak Ternyata Ternyata orang-orang Paham ya Papanya ngomong Sempat ada momen Misalnya gesekan Dalam arti jadi ribut Jadi berantem Jadi panas gitu Gara-gara kan Dua-duanya kan mumat Sebetulnya Capek juga Berantem ya pasti ada Cuman kalau Tentang perkembangannya Orang gak ada sih Misalnya kita kayak Mau terapi dimana Dokter dimana Semuanya Karena mungkin Aldi banyak di kantor Aku banyak cari informasi Jadi kayak Menurut kamu gimana Oh yaudah Berangkat aja Tapi kalau Berantem yang biasa-biasa Gitu ya Sering Jadi bukan soal Auroranya Gue tau Apa Yang tentang Auroranya Untuk Apapun deh Kayak Pakai NGT Kan juga aku harus Ngobrol sama dia Keputusan bersama Keputusan bersama Aku gak berani juga Kalo misalnya Bikin keputusan Apalagi yang Sesuatu yang Medis gitu Atau dokter Kayak terapi aja Dulu Kayak Kan selama ini Kita terapinya Medis semua kan Baik dokter Tumbuh kembang Kayak ada kan Pasti orang Nyaranin Apapun tuh Terapi tradisional Alternatif Aku selalu tanya Mbak Aldi Kayak Kamu capek gak Karena jauh loh Di BSD Kamu harus Nyetir Dari Tepet ke BSD Terus Yaudah Akhirnya Dijalanin Tapi yaudah Ternyata aku capek Yaudah Gak usah Jadi gak mau maksain Tapi gak ada Masa-masa Blending each other Gak ada-gak ada Kamu gak ada Gak ada Gak ada Aku juga takutnya Dulu kan Gitu kan Iya kan Gitu loh Tapi gak ya Mon Gak Kita berdua Kumpak banget sih Kalau buat masalah Gak ada salah satu Yang sama-sama nyalahin Misalnya kan aku juga Waktu hamil tuh Sempet ke racunan Makanan Tapi Makan apa Mon? Ada deh aku lagi Makan-makan gitu Ada sih Satu seafood Mungkin gak fresh Pas lagi hamil? Pas lagi hamil Terus Aku sempet Overthinkingnya itu Waktu Jangan gara-gara itu Cuman gak ada dokter Gak ada hubungan Gak ada hubungannya Karena Waktu itu Pas ke racunan Juga udah langsung keluar Semua Dan gak ada Virus-virus Di dalamnya Juga kan Kalau di rumah sakit Kan ada Rekamedisnya Langsung di cek Semuanya Jadi bukan karena itu Kamu kan Apa namanya Kalau suka bikin konten Berdua sama suami Kayak Kalian nonton konser Apa Apakah memang Mami Dan Daddy Yang memang Terutama Karena Untuk Taking care Anak yang punya Special needs Kan memang Pasti Terutama Terutama Effort And energy Supaya tetap Waras Apa yang kamu lakuin Supaya Karena mami kan Harus tetap Ya lu nangis Lu sedih Lu baper Tapi kan gak bisa Terus lama-lama Ada anak yang Relay on you Karena lu harus Waras Ibaratnya Gimana menjaga Kewarasanmu Gitmon Ya Nitip-nitip Anak sama mbak And then you guys Pergi lah Keluar Mbak juga kadang-kadang Suka tau sih Kayak Sabtu minggu Ini gak keluar Ngerti ya mbak Kadang kadang Gantian sih Mbaknya juga Pergi Jadi kayak Pastinya Mumet kan Karena rutinitasnya Kalau dipikir-pikir Itu-itu Wajar setiap hari Kalau aku sama Suami Baru enaknya banget Ya di rumah ini Kayak maksudnya Dua tahun inilah Kita bener-bener Bisa nitip Anak bisa keluar Bisa Aku bahkan bisa Ninggalin dia Lima hari Sepuluh hari Gitu-gitu Traveling kalian? Iya Kalau traveling dulu Belum pernah sih Cuman aku ganti-ganti Ada yang pergi Terus aku keluar Jadi suami di rumah Kamunya pergi Jadi kita Supaya ada yang Jagain dulu Satu orang Gitu Wow Emang Apa namanya It's never easy Tapi kalau ngeliat sekarang Lola Antik Anteng banget ya Iya kok kamu anteng sih Sekarang udah setinggi ini Pas berdiri Jadi kalau pagi bangun Jam berapa Mbak? Setengah 6 Setengah 6 Setengah 6 Setengah 6 bangun Abis itu ngapain Mon? Aku masih tidur Udah dibawa Mbak Jalan-jalan Oh iya Minum jus Mandi Mandi dulu Terus jalan-jalan baru Jalan-jalan Terus siang Kalau dia suka apa Nonton YouTube Iya Suka ya? Itu selalu Paling suka Justru dia Tantrumnya itu Kadang-kadang suka Pengen Nonton Gak dikasih Kandang kurangin sama Mami Sukanya apa Mon? Yang paling suka Sekarang lagi suka Cucu tren ya Cucu tren Oh my god Anak gue juga Cucu tren ya Kayak gitu Kokomelon gitu Kokomelon Kayak gitu Rewel warna-warna gitu. Berarti pasti understand sih ya kalau ngeliat apa segala macam. Itu dia. Kita juga bingung sebenernya. Jadi fokus kalau nonton gitu? Iya, nggak mau diganggu bisa ketau-ketau sendiri. Oh, wow. Terus kalau misalnya cerita yang lucu dia ketawa, atau kalau dia bosen dia nangis. Makanya kita kayak, oh dia nggak suka ganti, oh baru ketawa gitu. Jadi kayak udah ngeliat polanya dia aja kayak gimana untuk nangis, rewel, dan lain-lain. Semoga Aminnya selalu sehat ya. Amin. Popanya juga selalu sehat. Mohon apa yang kamu pengen omongin sama Lola. Semoga Aurora juga umurnya panjang. Amin ya Allah. And I believe in miracles. Semoga Tuhan memberikan muzizah sama Lola ya. Ya walaupun dari segi medis tidak bisa menjanjikan, tapi I know and I know there is nothing impossible in God ya. Semoga Allah memberikan, ya apapun yang terbaik buat Allah, biar bisa independen sendiri gitu. Iya, itu dia. Saat nanti Ami sama Popa mungkin udah nggak bersama. Kamu udah bisa taking care diri sendiri. Bisa mandiri paling nggak? Doa. Kita kan yang pengen sama suami pastinya Aurora sehat. Terus pengennya bisa mandiri. Paling nggak. Ya bisa. Karena kita kesusahan kalau dia BAB justru. Kalau pupi gitu-gitu kan. Kayak kalau dia bisa ngomong aja kasih sinyal aja. Kayaknya lebih mempermudah kita sih. Kayak ya ada salah satu kayak gitu lah yang bisa Aurora mendiri. Supaya nggak nyusahin nanti kalau Ami sama Popa nggak ada ya deh. Oke. Terus maaf. Ami ngomongnya ke Lola nih. Terus maaf juga nih kalau Ami suka kadang-kadang baper. Misalnya ngelihat anak-anak lain bisa lari-lari. Terus Aurora-nya kayak, Kok Aurora belum bisa? Kemarin sih aku di mobil sama suami. Kadang-kadang suamiku kayak, Kita nyari kado buat temennya Aurora. Iya. Kita ngobrol berdua gitu. Kalau Aurora bisa jalan pasti dia paling rame deh. Di tempat. Temen-temennya. Toys gitu. Untuk nyari-nyari. Karena aku dulu waktu kecil suka banget. Minta mainan gitu. Kalau sekarang Aurora. Ya berikan yang terbaik aja gitu ya. Pokoknya Aurora tuh bener-bener. Bikin keluarga di rumah juga lebih nyaman ya Ro. Gak marah walaupun marah-marah. Tetep kalau pas ngelihat Aurora tuh langsung aduh banget. Kayak, Aduh buat apa sih kita marah-marah. Luar biasa. Semoga Lola satu hari nanti bisa mengerti betapa sayangnya Ami sama Papa. Amin. Ya Allah. Guys. Aduh aku seneng banget. Akhirnya hari ini bisa ketemu. Bisa di jumpa sama Monda. Terima kasih. Mohon sedikit dong untuk menutup podcast kita. Apa yang kamu pengen omongin kepada ibu-ibu. Terutama ibu-ibu deh gitu. Karena. Ya aku percaya dalam rumah. Dalam rumah tuh kalau maminya masih rungsing. Segala sesuatu jadi gak bisa jalan gitu. Kalau maminya udah bisa jejek. Udah bisa waras lagi gitu ya. Ya. Ya belum happy sih. Ya. Karena happiness kan ups and down fluktuatif ya. Waras aja paling gak nih otaknya. Kita paling gak. Semuanya bisa jalan gitu loh. Apa yang kamu pengen omongin kepada mami-mami di luar sana. Ya mungkin diberikan karunia sama Tuhan. Anak-anak yang punya spesial ini. Tapi mungkin belum. Belum sanggup untuk seperti kamu gitu Mon. Ya pasti gak mudah ya. Kalau aku bilang semangat juga gak semudah ngomong semangat gitu. Pasti ada waktunya kita berdamai. Karena mau sedown apapun. Kita harus tetep. Apa harus bangkit lagi. Karena anak-anak juga butuh kita gitu. Jadi. Apapun diagnosanya itu hanya sekedar diagnosa. Normal life kita harus jalani. Ya. Kalau udah dijalanin kayak gak. Gak berat juga kok sebenernya gitu. Akhirnya. Dan ini anugerah karunia yang. Aduh kalau kata orang tua aku tuh kayak udah tiket surganya demon gitu. Jadi kayak semoga dipermudah semuanya. Untuk mengurus dokter, terapinya gitu. Jadi. Semangat. Kalau bisa kalau ada curi-curi waktu. Itu me time penting banget sih. Bukan berarti gak sayang anak loh. Tapi justru we need that. Ya kan. Dibutuhkan gitu. Semoga Amin selalu sehat ya. Amin. Panjang umur. Terima kasih. Opanya juga. Dan bisa sharing disini. Dan disayang ini. Bener nih tiket ke surganya disini. Lola terima kasih udah dateng. Silahkan kasih anti Mel. Ya ke tempatnya anti. Pola sehat. Panjang umur ya. Amin. Mbaknya juga panjang sabar ya. Karena I'm sure pasti ada waktu-waktunya juga kalian. Juga pasti capek. Mumet juga. Ya kan tiap hari. Mana suami jauh ya Mbak. Tapi insya Allah ini juga berkah. Berkah ya. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih Lola. Thank you guys for watching. Hopefully ada good values yang bisa kalian dapetin. Dari perjalanan yang memang tidak mudah. Dari Monda dan juga suami Aldi. Bagaimana membesarkan Aurora. Thanks guys for watching. God bless you all. Bye. Ya dah.